Intro Bersama pesona kecantikan yang makin berpendaran, Aurel Hermansyah tampil mempesona dan begitu menghipnotis pecinta musik DJ saat pertama kali mempertunjukkan aksi ngedijenya di kota Padang, Sumatera Barat akhir pekan kemarin. Hampir 2 jam Aurel yang penuh percaya diri dan bersemangat bernyanyi, berjoget dan tak henti memainkan musik DJ yang begitu menghibur dan membius penonton seperti yang direkam khusus kamera tim Intense langsung dari kota Padang berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini seru banget, rame dan diterima sama masyarakat di Padang dan mereka bener-bener apa ya, aku seneng kalau mereka juga seneng dan tadi aku lihat juga mereka semuanya happy gitu jadi seneng. Saya rasa dia akan mengikuti jejak ibunya. Bagus, dia oke, oke banget. Pertama kali tampil di Padang, Aurel yang makin dewasa itu tak ditemani kedua orang tuanya yaitu Anang dan Ashanti yang tengah dibalut sakit. Meski sendirian, Aurel tetap menikmati suasana kota Padang dengan mencicipi kuliner-kuliner khas Padang khususnya buah durian yang begitu disukai. Tapi benarkah selain Anang dan Ashanti, si kecil Arsi pun sempat dirawat di rumah sakit. Benarkah pula Anang masih jalani perawatan di rumah sakit? Ini ada ayam goreng, aku suka banget makan ayam goreng, terus ada udang, suka ankus. Sama ayam-ayam ini nih aku suka banget nih, ini ayam gak tau, ayam gulai. Ini enak banget. Sambelnya minta sambel yang paling pedis, sambel yang paling pedis. Oke, udah saya makan. Makanannya enak sekali. Ayam gorengnya sih, ayam gorengnya tuh udah kelihatannya emang biasa, tapi rasanya enak banget. Enak sih semuanya. Tiga dua? Dari dua puluh, tiga dua? Enggak, aku cuma makan dua doang. Enggak, enak aja. Ini banyaknya nih ayam. Ih, sumpah itu punya. Bawang, sumpah ini punya. Ini bukan, enggak, 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 enggak. Makan nuran di siang. Pusuk, pusuk. Gak gimana tuh? Tau. Gimana sih? Kalo misalnya di kampungnya Pipi, di Jember. Kalo lagi musim duran tuh durannya banyak banget. Kok lo bisa setiap hari makan? Pakai nasi ya? Pakai nasi di kampung. Enggak, biasanya pake ketan. Enggak ada duran ketan. Enggak ada pake nasi nih, ngarang. Emang suka ngarang. Mungkin karena udah capek, terus flu, segala macem. Karena yang flu tuh bukan Pipi doang. Bukan Bunda juga flu. Terus Arsi juga ketularan gitu. Jadi emang lagi musim sakit juga. Jadi... Cuman Pipi sih yang paling parah sampai dirawat. Ya khawatir banget. Soalnya Arsi juga sakit. Arsi juga sakit gitu. Emang Arsi demam, panas gitu. Dia sempet hampir mau. Eh, sempet dirawat sebentar. Terus akhirnya dia pulang. Cuman Alhamdulillah kondisinya udah membaik. Tapi memang harus tetep istirahat. Karena... Apa ya, masih kecil kan. Kasian kalo dirawat tuh gak sih. Gak tegal banget lah. Jadi emang aku nyuruh Bunda bilang, Arsi gak usah ngapa-ngapain. So, di rumah istirahat aja. Di balik keriangan, Aurel menikmati penampilan sekaligus jalan-jalan di kota Padang. Benarkah sulung dari pasangan Anang dan Kris Dayanti yang dikabarkan memiliki pacar baru ini, Belum berani memperkenalkan kekasih barunya kepada keluarga. Benarkah Ashanti hingga Azril begitu protektif bahkan melarang Aurel untuk berpacaran. Woi kalo misalnya ada yang deket-deket sama aku tuh udah pasti dia rada-rada Aurel. Nanggak siapa tuh. Kayak apa sih temen gitu. Emang rada protektif juga sih. Soalnya Pipi juga bilang, Jagain ke kamu. Gak! Gak mau bahas itu. Luas yang lain. Ada yang manggil Aurelie soalnya. Siapa ini? Bunda yang langgil. Aurelie! Kepok! Enggak lah, belum punya. Sekarang gak pacar-pacaran dulu. Biar fokus ke sekolah, ke kuliah, fokus ke karir. Pokoknya berteman dulu. Pacar ke Bunda soalnya. Ini orang tua pasti overprotektif lah. Apalagi aku anak cewek yang paling tua. Jadi emang rada-rada. Bahwa ya gak boleh. Kadang-kadang gak boleh. Sementara itu seperti apa kemeriahan dan mewahnya kejutan ulang tahun ke-18 yang diterima Natasha Wilona di tiga kota besar Jakarta, Bali hingga Surabaya. Dengan total 13 kue ulang tahun. Mulai dari air terjun desa Belasinga, Belah Batu, Giyanyar saat belajar menari bersama 500 penari. Renakan ulang tahun bersama keluarga besar dari Jakarta dan Kalimantan. Tapi kemanakah sosok ayah Wilona? Benarkah sejak kecil Wilona hanya diasuh oleh ibunya? Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Dari keseruan Aurel yang menghibur pecinta musik DJ di kota Padang, maka inilah kisah ulang tahun yang paling spesial, meriah dan spektakuler dari Natasha Wilona. Yang dirayakan di tiga kota besar Jakarta, Bali dan Surabaya dengan total 13 kue ulang tahun. Seperti apa kemeriahan ulta ke-18 Natasha Wilona di Pulau Dewata Bali? Meskipun merayakannya bersama 24 orang anggota keluarga dari Jakarta dan Kalimantan, tapi dimanakah sosok ayah Wilona? Benarkah dari kecil Wilona hanya tinggal bersama sang ibunda? Terima kasih telah menonton!